Pedang kiri pedang kanan jilid lima. Cukup, jawab Pengsei sambil menyusupkan tangan kanan ke ikat pinggangnya, tangan kiri memegang pedang yang masih bersarung itu dan terlintang di depan dada. Sebagai tanda menghormat. Lalu ia menyambung pula, silakan Sao Kim Leng menjadi heran, Soat Pengsei membawa dua pedang, tapi tangan kanan justru tidak digunakan melainkan dimasukkan pada ikat pinggang. Ia menganggap sikap Soat Pengsei ini terlalu takabur dan suatu penghinaan. Liok Ma sendiri meski tidak tahu sebab apa anak muda itu mengikat tangan kanannya, tapi ia tahu pasti bukan maksud Pengsei meremahkan dia. Ia pikir kalau orang memang bertangan satu masih dapat dimengerti, tapi kedua tanganmu tiada cacat sedikit pun, namun sengaja menggunakan satu tangan, apakah ini tidak mencari susah sendiri? Ia tidak tahu bahwa guru Soat Pengsei justru cuma bertangan satu, meski Soat Pengsei sendiri bertangan dua, tapi akibat belajar selama lima tahun pada Tio Tai Peng, tangan kanannya hampir kehilangan daya guna sama sekali, seumpama tidak diikat juga tiada gunanya, bahkan akan menjadi pengalang malah. Liok Ma tidak suka bicara tentang peraturan bertanding segala, begitu Soat Pengsei menyilakan tanpa sungkan dua ia terus sayun camruknya dan menyabat ke pinggang anak muda itu. Ketika camruk hampir menyentuh tubuh Soat Pengsei sekejap itu sarung pedang yang berwarna hitam itu pun mencelat ke samping, belum lagi sarung pedang itu jatuh ke lantai, sekaligus Soat Pengsei sudah bergebrak tujuh atau delapan jurus dengan si nenek, tapi setiap jurus serangannya selalu mengincar camruk lawan. Dengan sendirinya Liok Ma tidak membiarkan camruknya ditabas Soat Pengsei, asal pedang anak muda. Itu memapas, segera ia tarik kembali camruknya dan ganti serangan. Namun Soat Pengsei tidak berharap akan melukai lawan yang diincar justru melulu camruk si nenek saja. Ia tahu tidaklah mudah untuk melukai Liok Ma, jalan yang baik adalah memapas camruknya agar serangan si nenek selalu gagal setengah jalan, akhirnya bukannya menyerang lagi tapi harus bertahan. Dengan demikian seratus jurus dengan mudah akan dicapainya. Sudah tentu pertarungan Kera begini bukan kehendak Liok Ma, dia masih mempunyai rencana lain. Ia lihat Soat Pengsei tidak mengeluarkan ilmu pedang yang digunakan menghadapi Pang Bong Ki dan Kua Leong tempoh hari, tapi melulu mengandalkan kecepatan pedangnya untuk memapas camruknya. Akhirnya ia menjadi tidak sabar, ia pikir bolahlah kau papas camruk ini jika ini yang kau inginkan. Maka ketika pedang Soat Pengsei menabas lagi, seketika ujung camruk Liok Ma terpapas satu bagian. Pertandingan antara jago silat kelas tinggi, bila senjata terusak, hal ini berarti kalah tapi Liok Ma tidak terikat oleh peraturan demikian, ia tidak mau mengaku kalah, camruknya berputar semakin kencang dan selalu mengincar hiat sepenting di tubuh Soat Pengsei. Ini memang bukan pertandingan, tapi pertarungan maut, hanya ada mati atau hidup. Liok Ma tidak mau mengaku kalah, terpaksa ia harus merobohkannya. Tapi camruk Liok Ma itu cukup panjang bahkan berjaga dengan sangat rapat, tentu tidak mudah bagi Soat Pengsei untuk mendekatinya. Ia pikir bila mana camrukmu kupapas sedikit demi sedikit, akhirnya camrukmu akan terpapas habis, lalu apa yang kau gunakan untuk bertahan? Berpikir demikian. Soat Pengsei tidak mengeluarkan gerakan siang Liukiam Hoat lagi, ia sengaja keras lawan keras, camruk lawan disambut dengan pedangnya, maka setelah belasan gebrak lagi, kembali ujung camruk Liok Ma terpapas belasan potong. Kini camruk panjang si nenek yang semula lebih dua tombak itu tersisa lima enam kaki saja, panjangnya sekarang hampir sama dengan pedang Soat Pengsei. Coba kau papas lagi camrukku mendadak Liok Ma membentak. Soat Pengsei pikir kalau camruk lawan sudah ditabasnya belasan kali, apa susahnya jika ditabas sekali lagi? Ia khawatir si nenek ada jurus serangan istimewa yang dapat mengelakkan tabasan pedangnya, maka ketika ia memapas pula, yang digunakan adalah satu jurus pedang kiri ajaran Tio Tai Peng. Tak terduga serangan Liok Ma tiada sesuatu perubahan yang aneh, bahkan dengan mudah membiarkan camruknya ditabas pedang Soat Pengsei. Walaupun tertabas dengan telak, tapi sekali ini camruk tidak terpapas putus, sebaliknya seperti menabas pada sepotong kulit tebal dan menimbulkan suara bluk. Soat Pengsei terkejut, tak diduganya sedemikian lihai lewekang si nenek sehingga camruk yang lemas itu dapat dikeraskan dan tidak mempanditabas pedang. Karena itu, ia tahu tidak nanti pedangnya dapat menabas putus lagi camruk lawan, ia ingin menang dengan jurus serangan ilmu pedang saja. Segera gerak pedangnya berubah, berturut dua dimainkannya jurus ilmu pedang tangan kiri ajaran Tio Tai Peng itu. Soat Pengsei tidak tahu bahwa copi kiam hoat atau ilmu pedang tangan kiri hanya setengah bagian dari siang liu kiam hoat yang termasuhur. Daulu Soat Tih Nio dan Tio Tai Peng masing dua menemukan setengah bagian ilmu pedang dua aliran itu, kebetulan Tio Tai Peng buntung lengan kanannya dan yang diperolehnya juga sebagian ilmu pedang yang dimainkan dengan tangan kiri. Sebaliknya tangan kiri Soat Tih Nimo tertabas kutung dan mendapatkan pelajaran ilmu pedang tangan kanan. Selama lima tahun Soat Pengsei belajar ilmu pedang tangan kiri dan selama itu Tio Tai Peng tidak pernah bercerita tentang saling mengutungi sebelah lengan masing dua dengan Soat Tih Nimo itu. Maklum, ia khawatir Soat Pengsei akan memandang rendah perbuatannya itu, dengan sendirinya ia tidak suka menceritakan niat serakahnya yang hendak mengangkangi sendiri kitab pusaka siang liu kiam hoat daulu itu. Selain itu Tio Tai Peng juga tidak menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah ayah Soat Pengsei, ia hanya menurunkan segenap ilmu pedang yang dipelajarinya selama belasan tahun itu kepada Soat Pengsei. Ia pikir, sehari menjadi gurunya, selama hidup seperti ayahnya. Kalau dapat menjadi guru dan murid, untuk apa mesti bicara tentang hubungan ayah dan anak jika akibatnya hanya akan menimbulkan antipatisi anak setelah mengetahui perbuatannya mengutungi lengan kiri ibundanya? Sudan tentu tak pernah terbayang olehnya bahwa sesungguhnya Soat Pengsei bukanlah anaknya. Ibu Soat Pengsei yang juga telah meninggal dunia itu mempunyai dua tangan yang utuh dan baik tanpa kurang apapun. Begitulah, setengah bagian siang liu kiam hoat yang berhasil diakinkan Soat Pengsei itu ternyata tidak mampu mengalahkan liu ema, sebaliknya cambuk si nenek yang kini tersisa pendek itu telah dimainkannya menurut ilmu permainan pedang. Ia menusuk, menabas, menyabat, menutul, semuanya bergaya pedang, bahkan jurus serangannya sangat lihai, sedikit pun tidak lebih asor dibandingkan ilmu pedang Soat Pengsei. Ilmu pedang pakcai terkenal tiada tandingannya di dunia ini, sekarang liuk ma menggunakan cambuk sebagai pedang, tenaga dalamnya sangat hebat, namun begitu permainan cambuk bergaya pedang itu pun terbatas begitu saja dan tak dapat mengalahkan Soat Pengsei. Diam dua pengsei heran, pikirnya, menurut Suhu, katanya Copi Kiam Hoat tidak ada artinya bagi anak murid pakai, tampaknya sekarang hal itu tidaklah benar, paling dua hanya dapat dikatakan selisih tidak banyak dan tidak boleh meremahkan pihak lain, dalam pada itu Soat Pengsei sudah selesai memainkan Copi Kiam Hoat yang meliputi 49 jurus itu. Tapi keduanya masih tetap sama kuat. Mereka bertempur dengan penuh perhatian tanpa memikirkan urusan lain, orang yang menonton juga memusatkan perhatian pada pertarungan mereka siapapun tidak melihat air muka So Kim Leng yang berubah hebat karena keheranan itu. Soat Pengsei bertekad harus menang, pada jurus terakhir, yaitu jurus ke-100, mendadak pedangnya. Dilepaskan ke depan, dalam sekejap itu dia melolos pedang cadangan yang tersanding di pundaknya. Dua pedang bergabung dan menyerang sekaligus. Inilah jurus yang liuk Kiam Hoat ciptaan Tio Tai Peng sendiri dan mempunyai daya serang yang sangat lihai. Dengan jurus pedang inilah Tio Tai Peng telah membunuh Beng Si Hian. Jurus ilmu pedang sakti ini diturunkannya kepada Soat Pengsei. Dengan jurus pedang ini pula Soat Pengsei telah pernah membuat kedua gembong iblis kalangan Hektu yang termasuhur di dunia Kangowu itu terpaksa harus melolos senjata andalan untuk menangkis dan tetap kewalahan. Tapi sekarang sama sekali tak terduga bahwa seorang nenek malah dapat mematahkan jurus serangannya ini tanpa cedera apapun. Meski gagal serangannya, namun Soat Pengsei tidak patah semangat, ia membentak, sambut lagi satu jurus sekali ia tarik rantai yang mengikat pedang pertama, lalu diayun lagi ke depan. Pedang itu tidak sampai dipegangnya kembali, tapi terus menusuk lagi ke arah liuk Ma dari jurusan lain. Dan pada saat pedang pertama itu menusuk, pedang kedua menyusul menusuk juga, kembali satu jurus gabungan kedua pedang dilontarkan. Bahkan jurus serangan ini jauh lebih kuat daripada yang pertama tadi. Namun liuk Ma tetap dapat mematahkan serangan lihai ini tanpa terluka, hanya caranya rada kerepotan sedikit. Bila mana liuk Ma tidak memiliki keuletan latihan berpuluh tahun, tentu dia sudah roboh terkapar. Diam dua pengsei kagum juga terhadap ketangguhan si nenek, tapi demi kemenangan, tanpa bersuara ia melontarkan lagi serangan gabungan dua pedang untuk ketiga kalinya. Daya tekanan serangan ketiga ini hampir sama dengan gabungan kekuatan serangan pertama dan kedua tadi. Liuk Ma masih dapat mengelak, akan tetapi pergelangan kedua tangannya sama luka tergores, inipun lantaran kebaikan hati Soap Pengsei, kalau tidak kedua tangan si nenek sudah terbatas kutung. Begitu tercapai maksud tujuannya segera Soap Pengsei mengembalikan pedang kesarungnya dan pedang lain tetap terhunus, dengan gagah perkasa ia pandang si nenek dan ingin dengar apa komentarnya. Liuk Ma hanya mendengus saja tanpa bicara, sebaliknya Soap Pengsei lantas berdiri dan berkata dengan agak gemetar, salah, salah titik melihat si nona bicara menghadap ke arahnya jelas ucapan salah itu ditujukan kepadanya, tapi Soap Pengsei tidak tahu apa maksudnya, ia coba tanya, apa yang nona maksudkan. Dengan lemah Soap Pengsei berkata, ke, ketiga jurus serangan gabungan pedangmu itu tidak tepat, sudah tentu Pengsei merasa tersinggung, jawabnya dengan gusar, jika tidak tepat, harap nona suka memberi petunjuk Soap Pengsei menggeleng, Katanya, ketiga jurus serangan gabungan dua pedang itu masih selisih sangat, sangat jauh sama sekali, sama sekali kacau balau, sungguh tidak kepalang gusar Pengsei karena orang berani menghina ketiga jurus ilmu pedang kebanggaan perguruannya, ia tidak tahan lagi, bentaknya, lihat serangan berbareng itu pedangnya terus menusuk ke ulu hati Soap Pengsei. Menurut jalan pikiran Soap Pengsei, ilmu silat Sao Kim Leng pasti jauh di atas liok mah, makanya nona itu memandang rendah ketiga jurus ilmu pedangnya tadi. Karena itulah serangannya dilakukan dengan cepat dan ganas. Tak tersangka Sao Kim Leng sama sekali tidak berkelit sehingga dengan tepat kena ditusuk oleh Soap Pengsei, kontan nona itu menjerit. Pengsei jadi terkejut dan cepat menahan serangannya, namun begitu ujung pedang tetap masuk juga 1-2 senti ke dalam dada Soap Kim Leng. Sama sekali liok mah tidak menyangka akan kejadian itu, namun cukup cepat juga dia melakukan pertolongan, hampir pada saat yang sama cambuknya menyebat batang pedang Soap Pengsei. Seketika tangan Pengsei bergetar dan tidak mampu memegangnya lagi, kontan pedang mencelat oleh betotan cambuk dan melayang ke atas, kerat, pedang menancap di belandar hingga ambles lebih dari setengah. Menyusul cambuk liok mah berputar balik lagi dan menutup ke depan. Merasa telah menimbulkan malapetaka, Soap Pengsei menyadari nasib dirinya pasti akan celaka, tapi ia pun tidak manda menanti ajal, cepat ia melompat mundur sambil merabah pedang di punggungnya. Rupanya liok mah benar dua menjadi murka, tutukan pertama luput, segera cambuknya menyebat pula secepat hilat. Soap Pengsei juga cukup cekatan, pada saat yang tepat pedang di punggung telah dilolosnya untuk menangkis peletak, cambuk dan pedang beradu, tahu dua pedang Soap Pengsei yang patah menjadi dua potong. Pucat pasi muka Soap Pengsei, ia tidak sanggup bertahan lagi setelah kehilangan senjata andalannya sedingkan serangan ketiga cambuk liok mah bertambah cepat, kontan tiong tinghiat di dada Soap Pengsei tertutup. Tutukan cambuk liok mah sangat keras, beluka pengsei jatuh terduduk dan darah segar tersembur dari mulutnya, seketika ia tak mampu berdiri lagi. Meski anak muda itu sudah terluka parah, namun marah liok mah belum lagi reda, dan peratnya, keparat yang tidak tahu malu, mengapa kau menyerang gadis yang sama sekali tak bertenaga, kau manusia atau bukan biasanya Soap Pengsei sangat disiplin terhadap dirinya sendiri, sebaliknya suka memberi maaf kepada kesalahan orang lain. Meski terluka parah, dengan malu ia tetap menjawab, aku, aku tidak tahu bahwa Syo Chia kalian tidak mahir ilmu silat, tidak tahu apa damperat liok mah. Syo Chia kami serba pintar, apa yang diketahuinya jauh di atasmu, hanya ilmu silat saja sejak kecil tidak mau dipelajarinya, untunglah lukannya tidak parah, ujar pengsei. Hati liok marah da lega juga melihat baju Sao Kim Leng di bagian dada hanya berlepotan darah sedikit saja, namun ia mengira ucapan Soap Pengsei itu sengaja berolok dua, segera ia mendengus, Hektometer jadi kau menyesal karena tidak berhasil membunuh Syo Chia kami? Hektometer, kulihat seranganmu sangat keji, jika pertolonganku kurang cepat, tentu terlaksanalah maksud tujuanmu, pengsei tidak mau berdebat dengan si nenek, ucapnya dengan pelahan, sudah lebih seratus jurus kita bergeberak, sekarang hendaklah kau beri kematianku dengan cepat, Jika kau ingin melampiaskan sakit hati Syo Chiamu, silakan bunuh Saja aku dan hendaklah kau suka mengampuni adik perempuanku, jangan mimpi teriak liok ma Adik perempuanmu adalah biang ke lagi dari semua gara dua ini dan tidak boleh diampuni Sebaliknya kau, sebenarnya dapat ku beri kelonggaran padamu, tapi sekarang pun tidak dapat lagi, kau melukai Syo Chia kami, desamu tidak di bawah budak cilik itu, jika demikian, jadi kami harus mati tanya pengsei Ya, tiada jalan lain dengus liok ma Mendadak Sao Kim Leng berkata dengan suara lemah, liok ma, coba tanyai dia dulu, jangan menakuti dia, untuk lebih meyakinkan Liok ma berpaling dan tanya si nona, yang dimainkannya apakah betul Syang Liukiam Hoat Sao Kim Leng mengangguk Jawabnya, betul cuma ketiga jurus serangan gabungan dua pedang itu sudah diubah sedemikian rupa sehingga tidak keruan sudah selisih jauh daripada ketiga jurus yang asli ilmu pedangnya boleh dikatakan kacau balau Soat Pengsei menjadi gusar pula, teriaknya, kau cuma seorang perempuan lemah, apa yang kau ketahui? Ilmu pedang ajaran guruku masa boleh kau lukiskan dengan kata dua kacau balau begitu tutup mulut bentak liok ma Sekali Syo Leng bilang ilmu pedangmu salah, maka pasti tidak betul Bila Syo Leng bilang ilmu pedangmu kacau balau, maka jelas memang kacau balau hehehe, sayangnya anda justru kalah di bawah ilmu pedang yang kacau balau ini ejek Pengsei Ini memang fakta Liok ma sendiri tahu bila mana serangan ketiga Soat Pengsei tadi tidak memberi kelonggaran, tentu kedua tangannya sudah buntung Namun dia tidak mau terima kebaikan ini Jengeknya, Hektometer, bila mana kita bertempur betul dua, coba jawab, apakah kau sempat mengeluarkan ketiga jurus serangan pedang gabungan begitu Soat Pengsei menjadi bungkam? Apalah yang dikatakan si nenek juga betul Bila mana mereka benar dua bertempur, tentu kedua pedang Soat Pengsei sudah tergetar patah semua, hakikatnya tidak ada kesempatan melancarkan ketiga jurus serangan maut itu dan juga tidak mungkin dapat bergebrak dengan nenek itu hingga seratus jurus Jadi jelas Liok ma mampu mematahkan pedangnya sejak tadi, dalam gebrakan seratus jurus itu, asalkan cambuk si nenek beradu dengan pedang, setiap saat ada kemungkinan pedang tergetar patah, namun dia tidak mencari kesempatan itu Malahan beberapa kali pedang beradu dengan cambuk juga si nenek tidak menggunakan tenaga dalamnya untuk mematahkan pedang, jadi seperti sengaja membiarkan Soat Pengsei menyelesaikan seratus jurus copi kiam hoatnya Maka sadarlah Pengsei sekarang bahwa sesungguhnya si nenek telah memberi kelonggaran padanya entah ada maksud tujuannya Dengan dahi berkerutia coba merenungkan arti pertanyaan Liok ma kepada So Kim Leng tadi Begitulah didengarnya Liok ma lagi berkata, lolo sengaja memberi kesempatan bagimu memainkan seratus jurus pedangmu agar kau dapat mati lebih enak Sekarang seratus jurus itu sudah selesai, ingin ku tanya lagi beberapa kali, jika kau mengatakan terus terang, segera akan Ku bunuh kau dengan cepat, kalau tidak, biar kau rasakan dulu tutukan maut dan mencicipi pula rasa jahun kincohkut, otot keseloh dan tulang terkilir, tergerak hati Soat Pengsei Baru sekarang dipahaminya maksud tujuan orang Segera ia mendengus, Hektomekar, kiranya tujuanmu yang terakhir hanya ingin menanyai keteranganku Namun Chai He bukan pesakitan mau bunuh boleh bunuh, tidak ada yang perlu ku katakan Sekarang kau tak dapat bebas lagi, meski bukan pesakitan Jika ingin mati dengan cepat, mau tak mau harus kau katakan terus terang dan berat pula si nenek Dengan hambar Pengsei menjawab, ku tahu kau cuma ingin tanya siang liupiam hoat apa segala ingin ku katakan lebih dulu bahwa selama ini tidak pernah ku kenal nama ilmu pedang tersebut Anak busuk, bohong kau teriak liok ma Percaya atau tidak terserah padamu, kata Pengsei Jikakah sengaja membunuh orang untuk memuaskan hatimu, silakan turun tangan saja Bila mana Soat Pengsei berkerut kening dia bukan lelaki sejati Mendadak Sao Kim Leng menyela, numpang tanya Kongcu Apa nama ilmu pedang tangan kirimu itu tidak ada nama Jawab Pengsei singkat Liok ma mengira anak muda itu sengaja tidak mau mengaku Dengan gusar ia membentak, si auto, buka hiatu adik perempuannya Setelah siang bun hiat yang tertutup itu dilancarkan Chin yak leng lantas siuman, ketika melihat Soat Pengsei berduduk di lantai dengan dada berlepotan darah Ia berteriak khawatir, hi, kakak Peng, kenapa kau Segera ia bermaksud pemburu maju Tak terduja hiatu yang satu dibuka Hiatu yang lain ternyata masih tertutup sehingga hanya dapat bicara tanpa bisa bergerak Tidak apa dua, adik leng, cuma terluka sedikit Tidak gawat jangan khawatir, kata Pengsei Hektometer, apa yang dikhawatirkannya? Kukira kau yang tidak perlu berkhawatir baginya Jengek Liok ma sambil menyeringai ia lantas mendekati yak leng Akan kau apakan dia teriak Pengsei sekuatnya Akan ku cabut seluruh rambutnya bersama Kulit kepalanya, ucap si nenek dengan keji Sekali ku bilang tidak tahu ya tetap tidak tahu Urusan yang memang tidak tahu Bagaimana harus ku jawab teriak Pengsei dengan gusar Segera Liok ma hendak mencengkeram rambut Chin yak leng syukur Sao Kim Leng lantas berseru Nanti dulu, Liok ma, biarkan ku tanyai dia Lalu ia meninggalkan kursinya dan mendekati soat Pengsei Liok ma tahu soat Pengsei tidak mampu berdiri Tapi ia khawatir anak muda itu akan nekat dan melakukan serangan terakhir untuk gugur bersama Seng Sochia Maka cepat ia memburu ke samping Sao Kim Leng untuk melindunginya Sao Kim Leng berdiri di depan Pengsei dengan wajah yang melankolik Wajah yang murung dan menimbulkan rasa kasih sayang setiap orang yang melihatnya Katanya dengan sayu, soat Kongcu Jurus pertama copi kiam hoatmu itu bernama Kiong Siang Kutau bukan? Kiong Siang Kutau atau muka melarat tulang ker adalah kata dua makian Artinya dasar tulang melarat, bagaimanapun tetap melarat dan tidak mungkin jaya Hampir dapat dipastikan di dunia ini tiada orang tolol yang mau memberi nama jurus pedangnya dengan istilah makian itu Chin Ya Leng menyangka Sao Kim Leng sengaja berolok dua dan secara tidak langsung memaki kakak peng bermuka kere Diam dua ia merasa gusar Tak terduga, tiba dua terdengar soat pengsei menjawab dengan melengat Ya, betul dimaki orang, tapi malah menjawab betul dengan sungguh dua Chin Ya Leng mengira anak muda itu mungkin gegar otak karena serangan musuh tadi sehingga pikirannya menjadi tidak waras lagi Terdengar Sao Kim Leng menghela nafas pelahan, lalu menyambung Tahukah Kongcu bahwa istilah Kiong Siang Kutau adalah pemberian ayahku? Dengan nama itu, ayah ingin menunjukkan kerendahan hatinya pada jurus pertama ini Maksudnya ilmu pedang beliau tiada berguna, wujudnya miskin dan mungkin akan ditertawakan orang Di balik ucapannya jelas dia menganggap copi kiam hoat yang dimainkan soat pengsei tadi adalah ilmu pedang ciptaan ayahnya Sudah tentu pengsei tidak mau percaya begitu saja hanya karena Sao Kim Leng dapat menebak dengan jitu nama satu jurus ilmu pedangnya Ia menjawab, istilah Kiong Siang Kutau berasal dari pujangga Ong Ting Po di zaman Cung Ciu Nona memang terpelajar dan serba tahu dengan sendirinya paham istilah tersebut Tapi jika engkau bilang istilah itu ciptaan ayahmu, hee titik Dia hanya menjengek saja dan tidak melanjutkan Ucapan soat pengsei ini tetap menyatakan tidak percaya, bahkan bernada menyindir Keruan muka Sao Kim Leng menjadi merah, katanya dengan suara pelahan Ah, anak perempuan pegunungan seperti deriku mana bisa dikatakan terpelajar dan serba tahu Numpang tanya, jurus kedua ilmu pedang soat kongcu itu bernama Po Chun Keti Tidak naruh rasa sirik, bukan supaya maklum bahwa ayah Sao Kim Leng bernama Sao Ching Nen Meski wataknya aneh, meksentrik, tingkah lakunya angkuh dan mendekati sifat latah Namun hidupnya lebih suka menyendiri dan tidak suka menonjolkan nama Ilmu pedang aliran Pak Chai sudah termasur sejak turun-temurun Sampai di tangan Sao Ching Nen Karena bakat pembawaannya yang luar biasa, Pak Chai tambah terkenal dan berjaya Pada usia setengah bayah dia berhasil menciptakan sendiri siang liukiam hoat atau ilmu pedang dua saluran Siang liukiam hoat itu boleh dikatakan sudah mencapai puncaknya pengetahuan ilmu pedang Tapi Sao Ching Nen tidak pernah pamerkan ilmu pedangnya itu terhadap orang luar Ketika untuk pertama kalinya dia perlihatkan ilmu pedangnya itu kepada orang luar Dan namanya bertambah mengguncangkan dunia persilatan Tapi pada tahun itu juga dia lantas menghilang hingga sekarang Begitulah soat pengsei menjadi sangsi setelah Sao Ching Nen menyebut dengan tepat nama jurus ilmu pedangnya Ia tidak habis mengerti dari mana si nona bisa tahu sejelas itu Dalam pada itu Sao Ching Nen telah menyambung pula Dan jurus ketiga bernamanya Jin Hian Pau Orang liar memperlihatkan kelubuannya Betul tidak saking kejut dan herannya sampai soat pengsei tidak sanggup bersuara Ia hanya mengangguk saja Lalu Sao Ching Nen berkata pula Dan jurus keempat Tuan Seput Kiong Men dua tanpa ikatan peraturan jurus kelima tembian Tici Menghadapinya dengan tak acuh titik Dia terus menyebut nama setiap jurus ilmu pedang soat pengsei Hingga jurus keempat puluh sembilan yang bernama Kijik Sanin Meninggalkan jejak di pegunungan Lalu selesai Nama keempat puluh sembilan jurus ilmu pedang itu Ternyata disebutnya dengan jitu keruan soat pengsei Melenggong hingga lama dan tidak tahu apa yang harus dikatakannya Bagaimana? Mengapa diam saja? Jangan dua hapalan si Yoleng tidak betul Demikian tanya Liok Ma kemudian Kalau betul mau apa jawab pengsei dengan menyongkol Baiklah jika kau mengaku betul Kata Liok Ma Sekarang ingin ku tanya suatu soal yang paling sederhana Coba jawab Sebab apa si Yoleng kami dapat mengapalkan nama setiap jurus ilmu pedangmu Tanpa keliru satu huruf pun ini Ini soat pengsei menjadi gelagapan Tidak perlu ini dan itu Mengaku saja terus terang Siang Liukiam Hoat itu kau pelajari dari siapa? Tanya Liok Ma Hakikatnya aku tidak tahu Siang Liukiam Hoat apa segala jawab pengsei tegas Masih bilang tidak tahu Copi Kiam Hoat yang kau mainkan itulah bernama Siang Liukiam Hoat Teriak Liok Ma dengan gusar Ku kira bukan Ujar pengsei sambi menggeleng Bila betul Siang Liukiam Hoat Mustahil aku tidak tahu Bukan tidak tahu Tapi matipun kau tidak mau mengakuinya Bentak Liok Ma Baiklah Anggaplah memang betul Siang Liukiam Hoat Lalu mau apa kata pengsei dengan menyongkol Siang Liukiam Hoat adalah ilmu rahasia keluarga sawi yang terkenal sebagai pakcai ini Tiada ilmu keluarga sawi yang diajarkan kepada orang luar lalu Dari mana kau berhasil mencuri belajar ku kira ucapanmu kurang tepat Ujar pengsei sambil menggeleng Chai Hei mempelajari ilmu pedang ini secara terangan dari guruku Mana boleh kau katakan mencuri belajar segala siapa gurumu Tanya Liok Ma Nama guruku tidak boleh sembarangan ku katakan Apakah tidak berani kau katakan Eje Liok Ma Soat pengsei menjadi gusar Jawabnya Guruku bukanlah pesakitan atau buronan Kenapa tidak berani ku katakan Soalnya aku merasa tidak perlu ku katakan kepadamu Hektometer Kalau gurunya maling Dengan sendirinya tak berani kau katakan Jengit Liok Ma pula Tidak kepala gusar Soat pengsei Ia ingin mendamberat nenek itu Tapi napas terasa sesak Terpaksa hanya melotot saja Sorot matanya yang bengis itu Seakan dua hendak memberi tahu kepada Liok Ma Bahwa bila mana aku Soat pengsei tidak mati sekarang Pada suatu hari kela Pasti akan kau rasakan akibat dari ucapanmu tadi Liok Ma lantas menjengit pula katanya Hektometer Boleh saja kau mendelik Memangnya lo takut akan kau cap lok Biar ku katakan lagi lebih jelas Gurumu ialah Maling Dia mencuri siang Liukiam Hoat keluarga Sau kami Karena tidak sanggup bersuara untuk membantahnya Saking gemasnya hampir saja pengsei jadi kelengar Soat Kongcu Tiba dua terdengar suara Sau Kim Leng yang lembut itu Janganlah kau marah Liok Ma memang suka bicara kasar dan sembelarangan maki orang Engkau anggap sepi saja Padahal Liok Ma sangat setia kepada majikan Malah dianggap suka sembarangan memaki Ia menjadi penasaran dan berseru Sio Chia Masa ucapanku tidak betul? Jika gurunya bukan maling mengapa tidak memberitahukan nama ilmu pedangnya kepada muridnya Kukira anak busuk ini pun tahu gelagat tidak menguntungkan Maka sengaja merahasiakan nama gurunya Sudahlah, Liok Ma, sela Sau Kim Leng dengan dayi berkerut Soat Kongcu tidak mau sembarangan menyebut nama gurunya Ini tanda rasa hormatnya kepada seng guru Mana boleh sembarangan kau menuduhnya Kembali dianggap sembarangan menuduh orang Liok Ma hanya tersenyum dongkol Tapi ia pun tidak berani membantah lagi agar tidak didamperat majikan mudanya Dengan sungguh dua Sau Kim Leng lantas bertanya pula Soat Kongcu, apakah gurumu sepanjang tahun suka memakai jubah hitam? Pengsel tidak sampai hati menolak pertanyaan orang Ia mengangguk dan berkata Ya, guruku memang suka pada warna hitam Sepanjang tahun beliau memang memakai jubah hitam Air muka Sau Kim Leng tampak berubah Ucapnya dengan suara rada gemetar Apakah boleh ku tanya pula Adakah sesuatu tanda khas pada wajah gurumu Liok Ma juga memandangi Soat Pengsei dengan tegang Katanya di dalam hati Wah, jika gurunya adalah cukong, majikan, yang hilang itu Maka berarti aku telah memaki majikan sendiri sebagai maling Dosaku ini tak dapat ku tebus dengan sekali mati saja Watak Liok Ma memang pemberang Mulutnya suka ceplas-ceplas Tanpa pikir tak pernah terbayang olehnya Ada kemungkinan majikannya yang hilang itu Yang mengajarkan siang Liukiam Hoat kepada Soat Pengsei Matelumlah, sudah lebih 20 tahun Sau Chingin menghilang Sehingga harapannya untuk kembali dengan hidup sangatlah tipis Namun begitu juga tiada seorang pun yang dapat memastikan Sehing majikan telah meninggal dunia Setelah berpikir sejenak Soat Pengsei menggeleng dan berkata Tidak ada Muka guruku tiada terdapat sesuatu ciri khas Segera Liok Ma berkata Coba pikirkan lagi lebih teliti Apakah pada titik dia menyuruh orang pikir lagi Tapi dia sendiri hampir tak tahan akan menjelaskan ciri khas Yang terdapat pada wajah Sau Chingin Maka cepat Sau Kim Leng mencegahnya Liok Ma, jangan banyak bicara si nenek menyiarkan Tapi Soat Pengsei didesaknya pula Hayo anak muda Lekas pikir lagi muka guruku memang tiada ciri khas apa dua Tak perlu ku pikirkan lagi Jawab Pengsei Masa dipipikiri titik Kau usil apalagi Selah Sau Kim Leng kurang senang Sebelum lanjut ucapan Liok Ma itu Mungkin dia lupa Maka kuingatkan dia Masa tidak boleh ujar si nenek Menurut ibu Ciri khas itu sangat menyolok Masa perlu diingatkan segala kata Kim Leng Liok Ma pikir apa yang dikatakan si nona memang betul Ia merasa dirinya sendiri yang tidak punya otak Ia menyengir Diam dua Ia pun menghela nafas lega karena tidak telanjur memaki majikannya sendiri Pengsei jadi tertarik oleh karena pertanyaan orang yang bertubi dua itu Katanya kemudian Memangnya nona menyangka guruku ada hubungan apa dua dengan anggota keluarga mu Sau Kim Leng menggeleng jawabnya Tidak Akulah yang salah sangka Cukup dari ketiga jurus serangan gabungan kedua pedangmu saja jelas berselisih sangat jauh Sedikit pun tak mungkin terjadi Mendadak Soat Pengsei mendengus Sau Kim Leng sangat pintar dan cerdik Ia tahu kata duanya barusan telah menghina kehormatan guru orang Cepat ia minta maaf Ucapanku tadi tidaklah sengaja Harap Kong Cu jangan marah karena orang mau minta maaf Hati Pengsei menjadi lemas Dengan ramah ia pun menjawab Ah, tidak apa dua Melihat anak muda itu bersikap baik pada Sau Kim Leng Chin Ya Leng menjadi sirik Mendadak ia menjengek Hektomekar Apabila ada orang berani menghina guruku Andaikan tak dapat ku tampar mukanya sedikitnya juga akan ku damperat Dia, kalau tidak sia dua belaka budi kebaikan suhu yang telah mendidik kita selama ini Jika kau mampu, boleh coba kau mendamperat ujar Liokma Bukan guruku yang dihina, tidak perlu ku ikut campur Jawabnya Keleng Untuk menghina gurumu apa susahnya ujar Liokma Nah dengarkan, gurumu mirip genduruo Siluman Rase, perempuan bawel Chin Ya Leng tertafa terkekeh dua geli malah Liokma jadi melengak sendiri Tanyanya, kenapa kau tertawa Kau tidak balas memaki Hihihi, malahan harus kupuji kepintaranmu memberikan istilah dua bagus itu Mana boleh ku maki kau Kata Ya Leng Liokma menyangka Chin Ya Leng takut mati Maka tidak berani memakinya Segera ia menjengek Huh, tak berguna Adik Leng bukankah nona yang tak berguna Tiba dua pengseh menimberung Kalau berguna, mengapa dia tidak ambil pusing gurunya dimaki orang jengek Liokma pula Huh jelas dia takut ku hajar dia Makanya dia tertawa dua padaku Adik Leng tidak punya guru Dengan sendirinya dia tidak ambil pusing Kata Pengsei Mustahil dia tidak punya guru Kata Liokma Jelas dia anak murid Butong Pei Memangnya kau kira aku tidak tahu Dari gerak tubuh Chin Ya Leng Tadi Liokma mengetahui nona ini anak murid Butong Pei Menurut peraturan perguruan Butong Guru lelaki tidak mengambil murid perempuan Dan guru perempuan tidak menerima murid lelaki Jika Chin Ya Leng benar mempunyai suhu Maka suhunya pasti seorang tokoh Pendeta perempuan agama tau Tapi Soat Pengsei lantas menjelaskan Ilmu silat adik Leng memang berasal dan Butong Pei Tapi dia bukan murid Butong Dengan sendirinya Liokma tidak tahu Ilmu silat Chin Ya Leng itu diperoleh dari hasil renungan Sendiri dari kitab pusaka Siang Jing Pit Lok Yang dipinjamnya dari Soat Pengsei itu Dia mengira anak muda itu sengaja membela adik perempuannya Maka dia lantas menjengek pula Huh aku tidak percaya Soat Pengsei hendak bicara lagi Tapi Chin Ya Leng lantas menyela Sudahlah kalau dia tidak percaya Dalam hati si nona diam dua menyesal atas kata duanya tadi Yang menusuk perasaan itu padahal kakak Peng telah membelanya setulus hati Ketika orang memakinya tak berguna karena pikiran ini Dengan penuh rasa terima kasih ia memandang ke arah Soat Pengsei Kelakuan Chin Ya Leng ini telah dilihat oleh Sao Kim Leng Diam dua ia merasa curiga, aneh Mengapa dia memandang kakaknya sendiri dengan sorot metu yang mesra Begitu hanya perempuan sendiri yang paling memahami hati perempuan Asalkan sinar metu pihak lain ada sesuatu perubahan yang aneh Segera dia paham isi hatinya Sao Kim Leng menyangsikan Chin Ya Leng Pasti bukan adik perempuan kandung Soat Pengsei Makanya nona itu Memandang Pengsei dengan sorot metu yang menyangkut hubungan mesra antara lelaki dan perempuan Rasa sanksi ini disimpannya dalam hati Mungkin dia merasa lelah berdiri Maka ia duduk di kurs yang terletak di sebelah Soat Pengsei Lalu berkata Soat Kongcu ayahku menghilang pada lebih 20 tabun yang lalu Tadi aku menyangka gurumu mungkin ayahku Tapi sekarang setelah kupikirkan lagi hal ini memang tidak mungkin Guruku bernama Tio Tai Peng Tanpa ditanya sekarang Soat Pengsei bicara urus terang Sao Kim Leng berdiri dan memberi hormat Katanya, terima kasih atas keterangan Kongcu ini Ayahku Sao Chin In Jelas bukan orang yang sama dengan gurumu Tapi Copit Kiam Hoat ajaran gurumu itu Dia merandek sejenak Lalu menyambung dengan rasa menyesal Maaf Copit Kiam Hoat itu jelas adalah Siang Liu Kiam Hoat Ciptaan ayahku Hal ini masih harus dibuktikan lagi lebih lanjut Untuk sementara ini Cai Ha tidak dapat menerima pernyataan nona ini Jawab Pengsei Bibir Sao Kim Leng yang merah dan mungil itu bergerak dua Seperti mau bicara lagi tapi urung Ada urusan apa? Silakan nona bicara saja Ujar Pengsei Sao Kim Leng memang nona pemalu Mestinya ia ingin tanya di mana tempat tinggal guru Soat Pengsei Tapi di akuatir disemprot orang Maka tak berani dikemukakannya Liok Ma tahu isi hati Seng Syo Chia segera menukas Di mana tempat tinggal gurumu Sebenarnya Soat Pengsei cukup menghormati orang tua semacam Liok Ma Sejak tadi ia pun memanggilnya Lolo atau Nenek Tapi sekarang ia malas menggubrisnya Ia pura dua tidak tahu pertanyaan orang tua itu Merasa diremahkan Segera Liok Ma hendak mengumbar marahnya lagi Tapi tidak jadi Ia pikir anak muda ini hanya boleh diperlakukan secara halus Dan tidak mau dihadapi dengan sikap keras Jalan paling baik sekarang adalah berunding secara damai dengan dia Maka ia lantas menoleh dan berkata Siaw Toh, lepaskan Hiat Chu nona Soat Diluar tahu Soat Pengsei diam dua si nenek mengedipi Siaw Toh pula Pelayan itu tahu apa artinya itu Waktu dia membuka Kim Sok Hiat Seperti tidak sengaja sikutnya menyodok pelahan pula lengtai Hiat di tubuh Chin Hyak Leng Hiat Chu yang tersebut belakangan ini adalah Hiat Chu mematikan bila tertutup tepat bisa binasa seketika sedikit tersodok Juga akan mengakibatkan kepala pusing dan semaput Siaw Toh menyikut dengan pelahan Seketika Ayat Leng merasa kepalanya pening dan sekujur badan tak bertenaga Sudah tentu Siaw Toh tidak melepaskan Chin Hyak Leng Ia pura dua menyilakan duduk si nona dan memayangnya berduduk di suatu kursi Karena kepala pening dan badan lemah Chin Hyak Leng jadi mengantuk dan ingin tidur saja Sedapatnya ia bertahan di atas kursi Diam dua liuk ma memuji kecekatan bekerja Siaw Toh Ia sengaja berseru kaget Hi, air muka nona soat seperti kurang sehat lekas Membawanya mengasuh ke kamar tidur Siaw Chia Chin Hyak Leng tidak tahu telah dikerjai orang Dalam keadaan pening ia berkata Kakak Peng, aku, aku tidak enak badan titiknya Lekaslah pergi tidur sebentar Ujar Peng Se dengan penuh perhatian Siaw Toh lantas membawa Chin Yei Kaleng ke dalam kamar Setiba di sana, kuatir si nona akan cepat sadar kembali Segera ia menutup pula Kinsuk Hyat serta Hyat Su yang membuatnya bisu Sekarang umpama Hyat Su Chin Hyak Leng yang tertutup tadi dapat terbuka sendiri Tapi jelas tak dapat bergerak dan bicara lagi Dengan sendirinya soat Peng Se tidak tahu apa yang terjadi Ia menyangka Hyak Leng sedang tidur di dalam kamar Diam-diam dia merasa sangat berterima kasih atas kebaikan liuk ma yang menyuruh Siaw Toh membawa Hyak Leng ke kamar Lalu liuk ma berkata dengan tersenyum kepada Peng Se, biarpun aku tidak paham siang liukiam hoat Tapi pernah kulihat lo ya, suwan besar, berlatih maka sedikit aku masih ingat caranya Sebab itulah ketika soat kongcu menghajar peng dan kuat tempoh hari Segera aku tertarik oleh ilmu pedangmu Pertama demi menyembuhkan sakit rindu syo chia Selain itu juga untuk dibuktikan sendiri oleh syo chia akan ilmu pedangmu Terpaksa ku serang mendadak dan membawa kongcu ke sini Di depan sau kim leng si nenek bicara tentang sakit rindunya Tentu saja kim leng malu dan menunduk Ia ingin mengomeli si nenek Tapi tidak enak karena hadirnya soat peng se Kera bicara liuk ma memang tanpa tedeng aling dua Segera ia mencerocos lagi Tak tersangka orang yang dirindukan syo chia kami bukanlah kau melainkan Sampai di sini, sau kim leng tidak tahan lagi Ia sengaja berdehem perlahan Baru sekarang liuk ma melihat air muka seng syo chia yang kurang senang itu Dia bukan orang bodoh Maka cepat ia putar haluan dan menyambung kula Sudahlah, hal ini tidak perlu ku katakan lebih banyak hanya satu hal Coba kongcu pikir apakah orang tidak mendongkol Sudah lama ayah syo chia tak diketahui jejaknya Ibu nda meninggal dunia pula Syo chia hidup sebatang kara Semua ini sudah cukup membuatnya sengsara dan harus dikasihani Tapi sekarang dia terhina pula Kalau menuruti wataku Betapapun harus kubunuh kau dan adik perempuanmu untuk melampiaskan dendam syo chia Dengan kurang senang sau kim leng berkata Ai, buka mulut bunuh orang, tutup mulut bunuh orang Sifat liuk ma yang pandang jiwa manusia seperti tak berharga ini harus diubah Hektometer, jika bukan sifatku yang keras ini Apakah lengh yang cuy dapat bertahan sampai sekarang ujar liuk ma? Apa yang dikatakannya memang bukan ja tidak beralasan Semenjak menghilangnya sau ching nin Ibu sau kim leng lantas keluar rumah mencari kesegenap pelosok tanpa berhasil Sau hujin, nyonya sau, dan sau ching nin hidup rukun bahagia Hilangnya suami dalam beberapa tahun saja telah membuat nyonya yang baru berumur tahun 1940-an itu tampak lebih tua belasan tahun Akhirnya segala petunjuk yang mungkin dapat menemukan sau ching nin putus asa sama sekali Sau hujin jatuh sakit dan masih bertahan hingga beberapa tahun Waktu meninggal, umur sau kim leng baru 11 tahun Selagi sau hujin masih hidup Sementara orang persilatan yang berniat jahat masih jori terhadap nyonya rumah itu Dan tidak berani menyatroni lenghi yang kai Tapi begitu sau hujin wafat Orang dua jahat itu sama mengincar kitab pusaka ilmu silat ke keluarga sau Begitu pula kekayaannya yang tertumpuk selama turun temurun Dalam keadaan begitu di rumah keluarga sau Hanya liok mah saja yang ilmu silatnya cukup memadai untuk menghadapi para penyatron itu Dia melanggar pantangan membunuh secara besar dua an setiap pengacau yang datang Hampir sembilan di antara sepuluh orang yang binasa di bawah cambuknya Kertadang ada kaum pelancongan yang tidak sengaja lalu dilenghi yang cai juga telah menjadi korban keganasan liok mah Sampai akhirnya gout taisan yang terkenal indah permai itu putus oleh kunjungan wisatawan Tapi setelah liok mah berhasil membinasakan beberapa gembong iblis penyatron itu Namanya lantas disegani sehingga kawanan perusuh tidak berani mengincar lenghi yang cai lagi Sebaliknya nama lenghi yang cai masih tetap gemilang di dunia Kangung nama pak cai tidak tercemar sedikitpun oleh karena hilangnya sau cingin Setelah sau hujin wafat juga pak cai tetap berjaya Kalau liok mah menonjolkan jasanya itu siapapun tidak berani menyangkalnya Apalagi tujuan utama liok mah adalah untuk melindungi keselamatan sau kim leng Hal ini cukup diketahui si nona Maka biarpun kata dua liok mah tadi agak kaku dan kurang hormat Terpaksa sau kim leng diam saja Betapapun liok kim mah memang budak tua yang setia Setelah mengucapkan kata dua tadi Ia menjadi kuatir si si o cia akan tersinggung cepat Ia berkata pula dengan tersenyum Si o leng, ku tahu kau paling antiku bunuh orang Baiklah mulai sekarang Kecuai terpaksa Aku berjanji takkan membunuh orang lagi Seperti halnya sekarang Lepas dari Kebiasaanku Akan kuampuni jiwa soat kongcu dan adik perempuannya Kesempatan itu tidak disiaduakan oleh soat pengsei Cepat ia menanggapi Jika begitu Chai He dan adik leng harus mengucapkan terima kasih kepada kemurahan hati lolo Tapi mendadak si nenek menarik muka pula Katanya Jangan buru dua berterima kasih segala ucapanku belum lagi habis Sekarang setelah si o leng membuktikan ilmu pedangmu adalah si yang liukiam hoat Maka melalui dirimu kami ingin cari tahu mengenai jejak loya kami Pengsei menggeleng Jawabnya Sekarang belum dapat dipastikan ilmu pedang tangan kiriku ini adalah si yang liukiam hoat Untuk ini masih harus diselidiki dan dipelajari lebih lanjut Harus dipelajari bagaimana tanya liuk oia Keru yang paling sederhana adalah minta syo cia kalian memainkan ke-49 jurus copi kiam hoat ku yang diapalkan olehnya tadi Jika dia dapat memainkan fa dengan tidak salah sedikit pun barulah aku mau percaya Jika tidak tanya liuk ma Jika tidak Maka jelas cuma nama jurusnya saja yang sama Tapi prakteknya berbeda Jawab pengsei Maka copi kiam hoat ajaran guruku tak dapat dikatakan sebagai si yang liuk kiam hoat Segala Pula Kalian pun tidak perlu mencari tahu jejak sauloh kiam puan melalui diriku Tapi kau mesti tahu bahwa syo cia kami hakikatnya tidak mahir ilmu silat Kata liuk ma Jika begitu Mengapa dia dapat memastikan ilmu pedangku sebagai si yang liuk kiam hoat Pengsei balik bertanya Sejak masih kecil syo cia sudah senang melihat hujin berlatih ilmu pedang yang sakti ini Sebab itulah syo cia dapat mengingatnya dengan baik Tutur liuk ma Apakah permainan ilmu pedangmu betul atau salah sekali pandang saja syo cia akan segera tahu Misalnya ketiga jurus serangan gabungan kedua pedangmu tadi dikatakannya salah besar Aku jadi ingat kejadian dahulu Pernah kuragukan kelihayan kedua pedang loya Aku sengaja mohon ketunjuk kepada beliau Siapa tahu Hanya satu jurus yang liuk kiam hoat saja aku telah dikalahkan oleh loya Tidak seperti kau harus tiga jurus baru dapat melukai tanganku Latihan ku masih cetek Dengan sendirinya tak dapat dipersamakan dengan seolo ciam poal Kata pengsei Siang liuk kiam terdiri dari Satu kanan satu kiri Satu depan satu balik Satu yang positif Satu im negitib Bila mana jurus serangannya dilontarkan Tak peduli kuat atau lemah tenaga lawan Asalkan lawan tidak mampu mematahkannya dengan kungfu yang lebih tinggi Maka dia pasti akan terluka tanpa ampun Satu kanan satu kiri demikian pengsei bergumam sendiri Ya, liuk mah mengangguk Kau mempunyai tangan kanan tapi tidak digunakan Sungguh si tolo nomor satu di dunia ini Akan tetapi Kalau dipikir lagi Percuma juga andaikan tangan kanan kau gunakan Sebab siang liuk kiam yang kau mainkan hakikatnya tidak betul Padahal kalau betul Cukup satu jurus saja dapat kalahkan diriku Buat apa mesti bergebrak hingga seratus jurus Lebih dua tidak mungkin pedangmu tergetar patah oleh cambuku Apakah, apakah karena siang liuk kiam hoat yang tulen Tidak mungkin ada kesempatan bagimu untuk menggetar patahkan pedang Nyatanya pengsei Ya, sebab bila aku ingin menggetar patahkan pedang lawan Betapapun cambuku harus beradu dengan pedang lawan Tapi kelihayan siang liuk kiam hoat justru terletak pada kelincahannya Sehingga tidak memberi kesempatan kepada lawan yang bertenaga dalam lebih kuat Untuk menyentuh kedua pedangnya itu Sebab itulah, bila mana kedua pedang sudah dimainkan Biarpun lawan yang punya lekang tinggi juga tidak dapat menarik keuntungan sedikit pun Oh jika begitu, bila kumainkan siang liuk kiam hoat dengan betul Hakikatnya cambukmu tidak mungkin dapat menyentuh pedang Memang, jawab liuk majika sampai tersentuh Lalu terhitung ilmu pedang macam apa siang liuk kiam hoat Bila semudah itu pedangnya akan tergetar patah oleh musuh Ilmu pedang yang kumainkan ini memang bukan siang liuk kiam hoat yang maha hebat itu Makanya kau dapat menggetar patah pedangku Ucap pengsei dengan tertawa Loro, ucapanmu dan syo chia kalian memang betul Yang kumainkan ini hakikatnya bukan siang liuk kiam hoat segala Dibandingkan ilmu pedang sakti ini pun selisih sangat jauh juga Kacau balau ker permainanku Maka hendaklah kalian jangan lagi mengatakan Copi kiam hoat ku ini adalah siang liuk kiam hoat Liuk majadi melengat, pikirnya Ucapannya ini juga ada betulnya Tapi setelah direnungkan lagi, mendadak ia menggeleng dan berkata pula Tidak tidak tepat apa alasanmu tanya pengsei Kiranya ilmu pedang keluarga sawi yang terkenal dengan pak cai ini berjumlah belasan macam Dan setiap macamnya tergolong ilmu pedang kelas satu di dunia persilatan Lebih dua tiga macam ilmu pedang di antara belasan macam itu adalah ilmu pedang khas Yang tidak diajarkan kepada orang luar terkecuali keturunan lurus keluarga sawi Dan siang liuk kiam hoat diciptakan oleh saw ching nin dengan memetik inti sari dari ketiga macam ilmu pedang tadi Menurut aturan, siang liuk kiam hoat ini pun hanya dipelajari oleh keturunan langsung keluarga sawi Lantaran liuk ma adalah kaum budak saja, dengan sendirinya satu jurus saja dia tidak pernah belajar Akan tetapi liuk ma pernah menyaksikan latihan saw ching nin, soat pengsei tanya apa alasannya Dia memang tak dapat memberi jawaban yang tepat, tapi ia lantas berkata Copi kiam hoat mu itu pasti siang liuk kiam hoat Kalau tidak masakah sekali pandang saja ku rasa sudah pernah melihat nefa Kalau diputuskan begitu saja berdasarkan sekali pandang saja Kukira caramu ini hanya ingin menang sendiri, ujar soat pengsei sambil menggeleng Kuingat siang liuk kiam hoat yang dimainkan loya sekaligus menggunakan dua pedang kanan dan kiri Mungkin karena kau cuma menggunakan tangan kiri saja, maka tampaknya mirip Namun tak dapat mengeluarkan daya serangan yang ampuh, demikian tutur liuk ma Tapi kalau kedua tanganmu sekaligus memainkan pedang, mungkin caramu akan serupa loya dan mengalahkan diriku dengan satu jurus saja Hakikatnya tangan kananku tak dapat kugunakan, ujar pengsei Seumpama ku paksakan tangan kanan memainkan ilmu pedangku, paling dua juga sama seperti dua Soat pengsei menghadapi seorang lolo, coba pikir, apakah lolo tidak mampu menangkis satu jurus serangan dari dua orang soat pengsei Macam ku ini liuk ma berpikir sejenak, katanya kemudian sambil menggeleng Ya, tidak dapat, biarpun sepuluh orang soat pengsei maju sekaligus juga tak dapat mengalahkan aku dalam sejurus saja Kalau begitu, maka persoalannya menjadi jelas sudah, kata pengsei dengan tertawa Berhubung copi kiam hoat yang kumainkan tadi bukan siang liuk kiam hoat Maka tidak dapat kukalahkan kau dalam sejurus Lolo, berkat kemurahan hatimu jiwaku telah kau ampuni Sekarang jelas cai hati ada sangkut pautnya dengan siang liuk kiam hoat Juga jejak loya kalian tak dapat ditemukan melalui diriku Maka kumohon kalian jangan bertanya lagi dan sukalah melaksanakan janjimu tadi Maksudmu supaya ku bebaskan kalian kakak beradik tanya liuk ma dengan menarik muka Itulah yang ku harapkan meski tidak berani ku minta, jawab pengsei Janjiku hanya mengampuni jiwa kalian, tapi tidak ku katakan akan membebaskan kalian Ujar liuk ma tidak kau bebaskan kami juga tidak menjadi soal Adalah beruntung dapat menjadi tamu pak cai yang termashur ini, kata pengsei dengan tersenyum Hektometer, jika begitu kalian kakak beradik boleh tinggal selama hidup di lenghi yang cai sini Jengek liuk ma terkesiap juga pengsei, katanya, pemandangan alam di sini idah permai Tinggal selama hidup di sini juga boleh, tapi bila maksud tujuan lo lo menahan kami di sini hanya Untuk mencari tahu jejak saulo cian pual, maka harapan kalian kukiratakan terkabul Liuk ma meloncat ke atas dan mencabut pedang yang menancap di belandar tadi Lalu sepotong demi sepotong pedang itu dipatahkannya sambil berkata Tamu selama hidup di penjara, apakah sekiranya kalian juga sanggup bertahan tindakan ini mengandung ancaman Namun soat pengsei hanya mendengu saja dan tidak menanggapinya pula seketika suasana jadi beku dan sukar didamaikan Sao Kim Leng yang mendengarkan sejak tadi mendadak berkata sambil menghela nafas panjang Bila mana dapat ku tunjukkan bahwa copi kiam hoat soat kong cu ini pasti siang liuk kiam hoat ciptaan ayahku Apakah nanti kong cu mau percaya untuk itu nona harus memainkan satu jurus demi satu jurus dari seluruh ke-49 jurus copi kiam hoat ini Jawab pengsei tegas Sao Kim Leng menggigit bibir dengan giginya yang putih rajin itu Lalu berkata, baik, akan ku lakukan sekuat tenaga jangan mendadak liuk ma menjaga Kenapa jangan ujar Kim Leng dengan tersenyum getir Memang tidak salah ucapan soat kong cu, bila mana ku tahu apa yang disebut siang liuk kiam hoat Kalau tak dapat ku mainkan sendiri, jelas orang lain tidak mau percaya Dia memberi tanda agar liuk ma tidak merintangnya Lalu ia memanggil pelahan, si Oli, coba ambilkan pedang di dinding itu Pelayan lain yang sejak tadi menunggu di luar pintu kamar menghiakan dan melangkah masuk pedang hiasan Yang tergantung di dinding sana diambilnya Serta diangsurkan kepada Sao Kim Leng Bagian 13 Setelah memegang pedang ringan itu, Kim Leng berkata pula Soat kong cu, keempat puluh sembilan jurus copi kiam hoat itu tak dapat ku mainkan dengan lengkap Sejak kecil nona tidak belajar silat Dengan sendirinya yang dapat kau ingat sangat terbatas, ujar pengsei Tapi kalau dapat kau mainkan sepuluh jurus dengan tepat Maka aku pun percayalah Dengan pedang terhunus Sao Kim Leng lantas maju ke tengah ruangan yang sudah bebas dari perabot itu Ia pasang kuda dua menurut ajaran ibunya Selagi dia hendak memutar pedangnya menurut ingatannya Mendadak liuk ma berseru, si O Leng Namun Sao Kim Leng tidak menghiraukannya Dia mulai memainkan ilmu pedang itu dengan jurus Kiong Siang Kutau Setiap jurus yang dimainkannya sangat lambat Tampaknya tiada sedikitpun daya serangan Namun gaya gerakannya serupa benar dengan permainan Soat pengsei tadi Baru lima enam jurus saja Meski tepat permainannya Namun butiran keringat sudah mulai merembes di dahinya Sudahlah, cukup, cukup titik seru liuk ma Suaranya kedengaran cemas dan khawatir Seakan dua bila Sao Kim Leng melanjutkan permainan pedangnya Segera akan tertimpa bencana Tapi demi untuk meyakinkan Soat pengsei Sao Kim Leng tidak mau berhenti Karena tak dapat mencegahnya cepat liuk ma mendekati pengsei Dan berkata, lekaskah suruh dia berhenti Namun Soat pengsei tidak menggubrisnya Dilihatnya So Kim Leng telah mandi keringat ketika bermain sampai jurus ke-12 Hal ini membuat Soat pengsei tidak mengerti Ia pikir, biarpun perempuan yang paling lemah juga takkan lelah Memainkan ilmu pedang yang tidak disertai tenaga dalam ini Pada saat itulah mendadak terdengar liuk ma berseru padanya Jika tidak lekas kau minta dia berhenti Sebentar bila urat nadi liuk ime keterjang Jiwanya pasti sukar dipertahankan Apakah tamu? Dia memiliki urat nadi liuk ime yang buntu teriak pengsei terkejut Dia pernah mendengar dari Tio Tai Peng bahwa di dunia ini ada sejenis orang yang selama hidupnya tidak boleh belajar silat Jika memaksa belajar silat, biarpun gerakan yang sangat umum Tentu juga akan mengakibatkan urat nadi liuk ime terganggu dan jiwa bisa melayang Hal ini disebabkan kelainan orang yang memiliki urat nadi liuk ime yang di titik Bila orang biasa dapat belajar silat untuk kesehatan Maka orang yang mempunyai kelainan urat nadi itu tak dapat berlatih Bahkan terlalu lelah juga tidak boleh Apalagi kalau bergerak terlatu keras dan mengguncangkan liuk ime Bisa jadi urat nadi akan putus seketika dan binasa Dengan sendirinya soap pengsei tidak mau menanggung dosa membuat celaka nyawa orang Cepat ia berseru, harap berhenti, nona Saat itu saw kim bleng sudah main sampai jurus ke-17 Kepala sudah terasa pusing dan matah berkunang 2 Ia tahu bila permainan diteruskan tentu membahayakan jiwanya Maka demi mendengar seruan soap pengsei itu Perlahan 2 ia lantas menghentikan gerakan pedangnya Walaupun begitu berdirinya saja tidak tegak lagi dan terhoyung 2 Cepat siaoli memburu maju untuk memapahnya Bawa ke samping soap kongcu, kata kim bleng dengan lemah Siaoli mendudukan siocianya pada kursi di samping soap pengsei itu Begitu lelah sehingga napas saw kim bleng tampak megap 2 Apabila orang biasa, cukup liok ma menyalurkan sedikit tenaga murninya dan dapat memulihkan kekuatan si nona Tapi yurat nadi saw kim bleng ada kelainan Bila dibantu dengan tenaga murni, bukannya menyembuhkan kesehatannya Sebaliknya akan membuat celaka padanya malah Karena itulah liok ma hanya menunggui dengan cemas Siaoli disuruh mengambilkan handruk dingin untuk mengusap muka si nona Sejenak kemudian barulah saw kim bleng pulih kembali seperti biasa Setelah tenang kembali, dengan suara rendah saw kim bleng lantas tanya Soat kong cu, tepat tidak ke 17 jurus yang kumainkan tadi Pengsei melihat luka di dada si nona telah merembeskan darah lagi Sehingga bajunya yang putih berlepotan darah lebih banyak Ia mengangguk dan menjawab Tepatnya memang tepat, cuma, tapi Mengingat si nona telah memainkan ke 17 jurus tadi dengan susah payah Ia tidak tega memberi penilaian lagi cuma apa Harap kong cu bicara terus terang, pinta kim bleng Nona memang cerdas luar biasa Kata pengsei secara tidak langsung Daya ingatanmu juga sangat kuat Dibalik ucapannya ini seakan dua hendak Mengartikan si nona cuma berdasarkan daya ingatannya yang kuat Maka dapat mengulangi permainan pedang pengsei yang telah dilihatnya tadi Sudah tentu saw kim bleng dapat menangkap arti ucapan anak muda itu Sungguh tak tersangka sedemikian kejam hati anak muda itu Ia telah berusaha mati duaan Akhirnya cuma sia-sia belaka Seketika tubuh kim bleng menjadi gemetar saking penasaran Selang sejenak barulah ia tanya pula Apakah ke 49 jurus itu harus kumainkan seluruhnya baru Kong cu mau percaya sudahlah Kukira tidak perlu Sahuk pengsei Saw kim bleng lantas meronta turun dari kursinya Katanya deng hain tegas Baik, akan ku mulai dengan jurus ke 18 liok ma bertambah cemas Teriaknya bengis Soat pengsei Apakah kau sengaja hendak membuat celaka dia dengan ketus pengsei menjawab Aku kan seperti ikan di dalam kuali dan akan menjadi makananmu yang empuk Masa aku berani mencelakai Syo chia Kalian pedih rasa hati saw kim bleng mendengar ucapan anak muda itu Dengan rasa getir ia pun berkata Jangan khawatir, apabila ku bikin celaka diriku sendiri Tidak nanti ku minta Ganti nyawa padamu Habis berkata ia terus melangkah ke tengah pula dengan pedang terhunus Biarpun nona dapat memainkan ke 49 jurus secara lengkap dan benar Tetap aku tidak mau mengakui copi kiam hoat Ajaran guruku adalah siang liu kiam hoat Kim bleng melengak dan berhenti melangkah Liok ma kegirangan melihat seng syo chia dapat dicegah menyerempet bahaya Tapi ia lantas bertanya Sebab apa? Ia menyangka pengsei sengaja mencegah permainan pedang si nona Maka ia bertanya dengan ada yang ramah dan pelahan Soat pengsei lantas menjawab Betapapun ruednya ilmu pedang di dunia ini tetap dapat diingat dengan baik Lalu dimainkan menurut apa yang telah dilihatnya Tapi kalau tangan tidak memberi gerakan kunci ilmu pedangnya Melulu gerakan kosong saja tetap tiada gunanya Sao Kim bleng menghela nafas Ia putar balik dan duduk kembali di kursi tadi Maaf, nona, kata pengsei pula Lantaran permainanmu tadi tiada satu jurus pun yang disertai gerakan kunci Sebab itulah meski permainanmu tidak salah Namun hal itu tidak dapat menyatakan bahwa nona mahir Memainkan copi tiam hoat dan lebih dua tak dapat dijadikan bukti Bila mana nona tetap ingin membuktikannya Maka silakan menguraikan beberapa kata kunci ilmu pedangnya Asalkan tepat beberapa kalimat di antaranya Maka percayalah aku, jangankan beberapa kalimat kuncinya Satu kalimat saja aku tidak tahu Jawab Sao Kim bleng sambil menggeleng Hektometer, syukur nona mau bicara terus terang Jengek pengsei, pantas Mungkin lanjutannya adalah kata dua yang tidak enak didengar Makanya dia tidak menyambung Silakan Kongcu bicara lebih lanjut Desa Kim bleng Nona ingin mendengarnya tanya pengsei Ya, sekalipun kata dua mengejek dan menusuk perasaan Tetap ingin ku dengar, ujar si nona Juga bukan kata dua mengejek cuma waktu turun gunung Guruku telah memperingatkan agar jangan sembarangan memainkan copi tiam hoat Sebab kalau dilihat oleh orang yang berhati tamak bisa jadi orang akan berusaha menipu kunci rahasia ilmu pedang ini Kau kira kami ini orang semacam itu Tanya Sao Kim bleng Mana berani ku bilang begitu Copi tiam hoat yang tiada artinya ini masa terpandang di mata pak cai yang termaskur ujar pengsei Di mulut kau bilang tidak Tapi di dalam hati kau anggap aku bersekongkol dengan liuk ma Sebab itulah kau tidak mau mengakui copi tiam hoat adalah siang liuk tiam hoat Begitu bukan tidak, ilmu pedang ajaran guruku ini memang bukan siang liuk tiam hoat Jawab pengsei tegas Apakah kau khawatir secara resmi kami minta kembali bila mana kau mengaku ilmu pedangmu itu adalah siang liuk tiam hoat tukas liok ma Terhadap si nenek Saoat pengsei tidak mau sungkan dua Segera ia menjawab dengan ketus Aku kan sudah jatuh di tanganmu Apakah perlu kau bicara tentang resmi dan sebagainya Kan dapat kau gunakan kekerasan untuk memaksa pengakuanku Menyungkol si nenek Katanya Apa susahnya untuk itu Tiba saatnya nanti masakah kau tidak bicara secara terus terang mendadak Kim Leng berseru Liuk ma, apakah aku akan kau bikin menjadi manusia yang tidak berbudi kerbicara bocah ini terlalu kaku Bila tidak diberitahu rasa sedikit Tentu dia belum kenal kelihayan Pak Chai ujar liuk ma Soat kong cu, Sao Kim Leng lantas berkata kepada pengsei Janganlah kau anggap sungguh dua ucapan liuk ma Sama sekali kami tidak bermaksud menipu atau memeras kunci rahasia ilmu pedangmu Si Nona bicara dengan sungguh dan setulus hati Tapi Soat pengsei tetap tidak percaya Pikirnya Ah, jangan dua kau cuma manis di mulut tapi keji di hati Kalian bilang Sao Chingin menghilang selama 20 tahun Bahwa Copi Kiam Hoatku ini adalah Sian Liu Kiam Hoatpusaka keluargamu segala Hektometer, rupanya setindak demi setindak kalian hendak mencirat deriku Agar ku kembalikan ilmu pedang yang kalian katakan sebagai Sian Liu Kiam Hoat ini Tadinya ia mengira Sao Kim Leng adalah seorang nona yang jujur dan perlu dikasihani Tapi sekarang sedikitpun dia tidak kasihan lagi padanya dan menganggap dia cuma pura dua saja Dari air muka pengsei yang guram itu Kim Leng tahu apa yang dipikirkan anak muda itu pasti tidak menguntungkan pihaknya Diam dua ia menyalahkan kerbicara Liu Ma yang kasar itu sehingga menambah rasa curiga orang Ia berusaha memberi penjelasan Katanya, keluarga Sao memiliki tiga macam ilmu pedang Masing dua bernama Hui, Ngai, Liu Jai dan Hoa Hong Ketiga macam ilmu pedang ini hanya diturunkan kepada putra kandung sendiri dan tidak diajarkan kepada murid Bahkan anak perempuan sendiri juga tidak diajari Sian Liu Kiam Hoat ciptaan ayahku bersumber dari ketiga macam ilmu pedang leluhur tadi Demi mentaati peraturan leluhur, maka cuma putra ayah saja yang boleh mendapatkan ajaran Siang Liu Kiam Hoat Akan tetapi waktu ayah menghilang, ibu belum melahirkan seorang anak pun Sebab itulah selama ayah sendiri tiada orang kedua lagi yang tahu rumus Siang Liu Kiam Hoat Sedangkan kitab pusaka ilmu pedang tersebut juga hilang bersama dengan lenyapnya ayahku Hanya saja waktu ayah menciptakan ilmu itu, saking asyiknya beliau sering dua lupa makan dan lupa tidur Mendiang ibuku senantiasa mendampingi ayah Maka setiap gerakan dan setiap jurus ilmu pedang tersebut telah diingatnya dengan baik dan apal Bahkan dari serangan setiap juyus, pada waktu diciptakan ayah pasti juga memberitahu kepada ibu Karena itulah ibu sendiri sangat memahami Siang Liu Kiam Hoat Baik gerakannya Nama setiap jurusnya dan daya serangannya semuanya diketahuinya dengan jelas Namun rumusnya sama sekali tidak paham Tahu permainannya tanpa memahami rumusnya, tentu saja tidak banyak gunanya Namun ibu tidak mau tanya kepada ayah Andaikan ditanyakan juga ayah takkan memberitahu mengingat petuah leluhur Setelah ayah menghilang, ibu telah mencarinya hingga belasan tahun dan tidak bertemu Namun beliau belum lagi putus asa, cuma sayang kesehatan ibu lantas terganggu sehingga tidak sanggup mencari jejak ayah lagi Tugas pencarian itu pun lantas diserahkan kepada ku Cuma aku dilahirkan setelah ayah menghilang, selama ini belum pernah ku kenal muka ayah Lalu kera bagaimana aku mencarinya Andaikan bertemu muka juga tidak kenal dan usaha pencarian tentu akan sia dua belaka Apalagi menghilangkan ayah bersangkutan dengan kitab pusaka Siang Liu Kiam Hoat Hanya melalui pencarian kitab pusaka itulah jejak ayahku dapat ditemukan Mungkin ibu menyadari hidupnya tak tahan lama lagi Maka beliau lantas memberitahukan nama dan gaya permainan Siang Liu Kiam Hoat itu kepada ku Bahkan dimainkannya di hadapanku meski dalam keadaan sakit Supaya aku dapat mengingat seluruh teori dan praktek Siang Liu Kiam Hoat itu Pada saat ibu mangkat, beliau memberi pesan wanti dua agar selama hidupku ini harus mencari tahu kemana menghilangnya ayah Tapi sejauh ini belum ku temukan sesuatu petunjuk apapun meski setiap tahun sekali aku pasti meninggalkan gunung ini untuk melakukan penyelidikan Sampai hari ini titik Karena melihat aku dapat memainkan ilmu pedang yang serupa Siang Liu Kiam Hoat Maka kau kira ada petunjuk yang dapat menemukan jejak ayahmu Begitu bukan salah soat pengsei Ya, maka kemohon Kong Cu Sudi membantu Kim Leng memohon dengan sangat Pengsei mengjeleng katanya Jangankan aku tidak dapat memberi bantuan apa dua Andaikan bisa, dia merandek dan tidak meneruskan Jangan dua kau khawatir Leng Hi Yang Cai akan bertindak sesuatu yang tidak menguntungkan guru mutanya Sao Kim Leng Memang inilah yang dikhawatirkan soat pengsei Ia pikir Sao Ching Nen sudah hilang lebih 20 tahun, besar Kemungkinan sudah mati Bila mana kematiannya berhubungan langsung dengan kitab pusaka Siang Liu Kiam Hoat Maka orang yang mendapatkan kitab pusaka itu mungkin juga si pembunuh Sao Ching Nen Jika keluarga Sao berhasil menemukan orang itu, mustahil lurusan ini dapat didamaikan dan bila soat pengsei membantu mereka Bukanlah ini berarti dia membuat celaka gurunya sendiri? Sudah tentu Pingsei tak dapat mengakui kekhawatirannya itu Jawabnya sambil menggeleng Tidak, Chow Pi Kiam Hoat Guruku jelas bukan Siang Liu Kiam Hoat Alasanmu tetap menyatakan Chow Pi Kiam Hoat bukan Siang Liu Kiam Hoat Apakah lantaran tiada satu jurus Chow Pi Kiam Hoatmu itu dapat mengalahkan Liu Kiam Hoatmu itu dapat mengalahkan Liu Kiam Hoat Tanya Kim Leng Ya, boleh dikatakan begitu Jawab Pengsei Sebabnya tak dapat mengalahkan Liu Kima dengan satu jurus adalah karena yang diperoleh gurumu hanya setengah bagian dari kitab Siang Liu Kiam Hoat Dari mana kau tahu? Tanya Pengsei Coba Kong Chu Terka Sebab apa ku katakan ketiga jurus serangan gabungan kedua pedangmu itu masih selisih sangat jauh dan harus ditambah lagi satu kalimat Kacau balau tukas Pengsei dengan menyengir Untuk itu hendaklah Kong Chu Sudi memberi maaf Kata Kim Leng dengan menyesal Bukan maksudku meremahkan kesanggupan gurumu Padahal boleh dikatakan tidak mudahlah bagi gurumu yang cuma mempunyai lengan satu Tapi dapat menciptakan ketiga jurus serangan gabungan dua pedang itu Pengsei terkejut Dari mana kau tahu guruku hanya mempunyai lengan satu Tanyanya cepat Kalau tidak lengan satu Mengapa Kong Chu memainkan gerak serangan dua pedang Tapi yang digunakan hanya tangan kiri saja Kata Kim Leng Maka jelaslah gurumu adalah seorang yang cuma berlengan satu Dan jurus serangan dua pedang yang diciptakan orang yang buntung sebelah tangannya dengan sendirinya juga cuma cocok digunakan dengan satu tangan saja Mau tak mau soat Pengsei mengangguk Katanya Ucapan Nona memang betul Ketiga jurus serangan gabungan dua pedang yang diciptakan guruku itu bila ku gunakan dengan kedua tangan Jadinya malah tidak sehebat bila mana ku mainkan dengan satu tangan Apakah Kong Chu tahu sebab apa gurumu menciptakan ketiga jurus serangan itu dengan menggunakan pedang ganda Tanya Kim Leng Pengsei menggeleng Jawabnya Hal ini aku pun tidak tahu Tadinya ku kira ilmu pedang yang dilatih suhu melulut terdiri dari tiga jurus itu saja dan harus digunakan dengan dua pedang Tapi ketika Subu mengajarkan ketiga jurus itu padaku Beliau bilang ketiga jurus itu adalah hasil ciptaannya selama berlatih belasan tahun Maka aku dipesan menyelaminya lebih mendalam Waktu itu aku pun heran mengapa suhu mencari susah sendiri dengan ilmu pedang ciptaannya yang aneh itu Orang berlengan satu justru menciptakan permainan pedang ganda Setiap orang pasti akan menganggap penciptanya itu mencari susah sendiri Kata Kim Leng Tapi kalau Kong Chu percaya pada keteranganku Tentu kau takkan ragu dua lagi Percaya apa tanya Pengsei Percaya bahwa gurumu hanya mendapatkan setengah bagian dari kitab pusaka siang liukiam hoat milik ayahku Kata Kim Leng Karena ingin tahu sebabmu sababnya Soat Pengsei tidak lantas menyangkalnya Katanya Coba jelaskan lebih lanjut Kitab pusaka siang liukiam hoat itu terdiri dari dua bagian Satu kiri dan satu kanan Satu depan dan satu balik Satu yang dan satu im Hal ini pun diketahui oleh liuk ma Tutur saw Kim Leng Terima kasih telah menonton